Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Rez API Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah aktifasi proses Kali ini kita akan membuat sebuah login proses Kemulainya silahkan teman-teman buka lagi terminalnya Kita akan menduplicate dari project sebelumnya Kita akan masuk ke direktori latihan kita Miner project08 Kita akan rename menjadi project09 Sapi Login Oke, kita akan masuk ke direktori 09 Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code Oke, ini project kita ya Nah, teman-teman buka lagi terminalnya Control back tick Kita akan menginstall dependensi untuk mengenerate JSON Web Token Teman-teman bisa cari dari npm.js Npm.js Kemudian teman-teman bisa cari namanya JSON Web Token JSON Web Token Nah, ini ada JSON Web Token ya Nah, teman-teman bisa install npm install JSON Web Token Ini kita paste ke sini Oke, ini sudah terinstall Nah, sekarang kita akan melengkapi beberapa kebutuhan ya Nah, di sini sudah terinstall JSON Web Token Kita akan tambahkan config di INV kita Nah, kita akan tambahkan untuk JWT Script Key-nya ya Teman-teman bisa menggunakan Generate Password random Random password ya Nah Teman-teman bisa pakai Avas ataupun situs yang lain juga boleh ya Kita akan mengenerate random password seperti ini Saya akan buat dia strong ya Ini verify strong Kita tinggal copy Kemudian kita buka lagi di sini Kita akan tambahkan di sini JWT Script ya Nah, JWT Script-nya Ini kita ambil dari hasil random tadi Kemudian saya akan tambahkan di sini JWT untuk expired-nya Nah, kita akan kasih expired-nya dia 1800 second Nah, kemudian kita juga akan tambahkan JWT Refresh-nya ya Refresh Read Ini boleh ya Ini hanya tidak boleh sama Kita akan random lagi di sini Kita akan refresh Dan kita akan copy lagi Ini bisa kita ganti Nah, kemudian kini untuk refresh-nya Kita akan tambahkan lebih lama ya Saya akan menambahkan menjadi 86.000 second Oke, ini Nah, 86.000 Expired-nya Oke, ini untuk KNV-nya Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk config-nya ya Kita akan buat sebuah JWT Util di sini Saya tambahkan JWT.js Nah, di dalam JWT kita akan import Pertama JSON Web Token-nya JSON Web Token Web Token Kita akan ambil dari JSON Web Token Kemudian kita juga akan import .inv.config Oke Pertama kita akan buat sebuah konstanta untuk generate access token Generate Access Token Nah, kita akan tambahkan di sini untuk Usernya Karena kita nanti akan menambahkan user ya Nah, di sini kita akan return-kan JSON Web Token Kita akan sign Sign-nya Kemudian kita akan tambahkan di sini user aja ya Kita tambahkan User dari sini Kemudian kita akan ambil dari process .inv Kemudian JWT script Kita ambil dari yang ini Kita bisa tambahkan ke sini ya Nah Kemudian kita akan tambahkan untuk expired-nya di sini Expired in Kita akan ambil dari process tadi Ini satu day kita akan ganti dari Ini ya Expired in-nya Kita bisa tambahkan ke sini Oke Ini untuk generate-nya Kemudian kita akan tambahkan lagi Kita akan generate untuk refresh token-nya Kita buat sebuah konstanta Generate Refresh Token Kita akan ambil Nah, kita akan ambil dari JWT Nah, kita bedanya ini Dari NV-nya aja Kita ambil dari refresh token Kemudian ini juga expired-nya kita ambil dari sini ya Jadi expired in Dan Menit-nya juga kita bisa ambil dari sini Ataupun teman-teman mau lebih panjang juga Silahkan ya Kita akan Tambahkan supaya ini lebih panjang Nah, kalau misalkan sudah kita akan Export dulu Kita akan export Kemudian saya akan buat Jadi objek seperti ini Oke Ini kita akan menggunakan Generate access token Dan generate Refresh token Oke Sekarang kita akan tambahkan di Router kita Teman-teman buka lagi routernya Kemudian user router Saya akan tambahkan di sini User Router Ini metodenya Post Kemudian kita akan isi dengan Users Kemudian nanti Login ya Login Kita tambahkan di sini Metodenya Set Login Nah Ini set login-nya Kita bisa tambahkan Dari Sini Nah Kita tambahkan Kemudian Kita akan tambahkan Di controller-nya Ini Kita akan Tambahkan Set login Nah Kita tambahkan Sebuah Constanta Set login Ini adalah sebuah Synchronous Kita akan buat Sebuah trycatch Yang sama ya Dengan Di Sebelumnya Kita akan Tambahkan Error handling-nya Juga Kemudian Kita akan kirimkan juga Kesini Untuk Set Login Nah Dalam Set login Kita akan Tambahkan Beberapa Validasi ya Pertama Kita akan Definisikan Untuk Constanta Valid ya Constanta Valid ini Pertama yang kita butuhkan Adalah Email Ini harus diisi Ini harus diisi Berarti ini Require Kemudian password Ini juga Require ya Oke Kemudian kita akan Buat sebuah Constanta Namanya user Ini kita akan Await Dari Data Valid Kita ambil Dari Valid Dan Request Body Kemudian Kita akan Buat sebuah Constanta Data Kita akan Ambil Dari User Dot Data Seperti ini Kita akan Cek Jika User Dot Message Dot Lang lebih dari 0 Ada isinya Maka kita akan Kasih Ini ya User Message Kita Munculkan Dan Loginnya Gagal Kemudian User Exist Kita akan Lakukan Pencarian Nah Kalau misalkan Ini Berhasil Kita akan Pencarian Nah Ini boleh Dengan user Exist Ataupun Hanya user Aja Juga Boleh ya User Exist Kita akan Await Dari user Kemudian Cari Berdasarkan Email Kemudian Kita akan Tambahkan Is Active Ini harus True Kalau misalkan Tidak Aktif Kita tidak Akan Luarkan Kalau misalkan Tidak Ditemukan Maka Kita akan Kirimkan User Not Found Login File Ini Kita bisa Kirimkan Datanya Sini Oke Kalau misalkan Dia User Exist Nah Kita akan Compare Disini Ini Kita akan Lakukan Compare Compare Kita akan Ambil Dari Data Password Kemudian User Exist Password Kemudian Kalau misalkan Dia berhasil Maka Kita akan Kirimkan Kalau misalkan Dia berhasil Maka Kita akan Kirimkan Datanya User ID Email Ini Tidak Ada NIM Email NIM Juga Ada NIM Email Kemudian Kita akan Tambahkan Disini Akses Token Berarti Ketika Berhasil Kita akan Generate Disini Kita akan Coba Sebuah Constanta Token Sama Dengan Kita akan Generate Akses Token Kita akan Kirimkan Nah Ini Sebaiknya Dibuatkan Di atas Usernya Ini Kita Buat Sebuah Constanta Usr Ini Kita Ambil Dari Sini Nah Kemudian Disini Kita tinggal Definisikan Usr Saja Usr Usr Yang Dari Atas Disini Kita akan Tambahkan Usr Untuk Kemudian Kita akan Tambahkan Disini Constanta Refresh Token Kita Ini 200 Ini Usr Kemudian Disini Kita akan Tambahkan Akses Token Akses Token Kita akan Ambil Dari Token Refresh Token Kita akan Ambil Dari Refresh Token Oke Kalau Misalkan Tidak Berhasil Loginnya Maka Kita akan Kirimkan Wrong password Login Valid Kemudian Kita Kirimkan Datanya Ya Oke Ini Kalau Misalkan Kita Loginnya Berhasil Kita coba Jalankan Dengan Menggunakan npm Run Dep Kita Jalankan Dulu Ya Disini Oh Compare Backcript Kita Harusnya Compare Ini Bukan Dari Backcript Kita Akan Ambil Dari Kemudian Kita Akan Ambil Backcript Dot JS Generate Akses Token Nah Refresh Tokennya Belum Ke Generate Ya Kita Harus Generate Juga Nih Nanti Error Mana Tadi Refresh Token Nah Ini Refresh Token Kita Akan Panggil Juga Ini Harus Di Dalam Kurung Ya Nah Ini Baru Dia Tidak Error Oke Ini Kita Akan Coba Buka Tandar Kliennya Kita Akan Buat New Request Copy Dari Yang Sebelumnya Ini Ya Kita Akan Copy Kita Tambahkan Ke Sini F FI Kemudian Login Kita Gunakan Method Post Kita Coba Kirimkan Nah Disini Ada Error Ya Per Parameter Email Is Undefinite Value Nah Ini Kalau Misalkan Karena Ketika Dikwery Tidak Ada Isinya Ini Sebaiknya Kita Lengkapi Dari Error Handing Ya Ini Kurang Tepat Nah Teman Teman Bisa Lihat Disini Kita Sudah Menambahkan Sebenarnya Error Handling Nah Ini Kan Kita Buat Email Ini Wajib Diisi Paso Juga Wajib Diisi Tapi Tidak Terdeteksi Kita Coba Lihat Lagi Disini Untuk Validasinya Nah Dalam Validasi Kita Akan Coba Perbaiki Ya Ini Terkena Validasi Ini Kita Bisa Remark Yang Ini Ini Ya Validasinya Masuk Kemudian Kita Akan Mengambil Bukan Dari Data Untuk Per Each Ini Datanya Kita Akan Isi Dari Valid Valid Ini Yang Kita Syaratkan Ya Nah Kemudian Case Required Ini Kita Akan Cek Jika Nah Jika Ini Tidak Exist Nah Maka Kita Akan Tambahkan Ya Jika Dia Tidak Exist Berarti Ini Menggunakan Negasi Tidak Exist Maka Kita Akan Tambahkan Ini Ke Sini Kemudian Else Kalau Misalkan Dia Exist Maka Kita Akan Cek Dengan Ini Oke Ya Ini Kita Akan Save Supaya Errornya Bukan Seperti Ini Tapi Sesuai Dengan Field Yang Tidak Di Input Kita Akan Kirimkan Nah Sekarang Sudah Benar Ya Email Required Password Required Kita Tidak Tambahkan Disini Misalkan Kita Tambah Email Titik 2 Projokodoid At Gmail Dotcom Kita Kirimkan Nah Passwordnya Wajib Diisi Kemudian Kita Tambahkan Password Misalkan Kita Kasih Passwordnya Kosong Kita Akan Kirimkan Tetap Harus Diisi Misalkan Seperti Ini Wrong Password Karena Passwordnya Salah Kalau Misalkan Passwordnya Benar Kita Coba Kirimkan Kita Sudah Mendapatkan Ya Ini Kita Mendapatkan Akses Token Dan Ini Kita Sudah Mendapatkan Refresh Token Ini Kita Bisa Menggunakan Token Ini Untuk Mengakses Yang Lain Lain Seperti Nanti Kita Ketika Mengubah Password Kita Membutuhkan Ini Akses Token Kemudian Ketika Kita Menginput Data Nanti Juga Akan Membutuhkan Akses Token Ini Untuk Proses Login Sudah Berhasil Dan Validiasis Sudah Berhasil Benar-benar Bisa Mencoba Teman-teman Buat Teman-teman Yang belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Dan Nyalakan Tombor Lonceng Sampai Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sen Sampai 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 Terima kasih.